Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi, pasal 4. Nasihat Terakhir Saudara-saudaraku terkasih, aku mengasihi kamu dan ingin melihatmu. Kamu membuat aku bersuka cita dan bangga atas kamu. Tetaplah mengikut Tuhan seperti yang telah kukatakan kepadamu. Aku meminta Eudia dan Sintihe supaya sehati, sepikir dalam Tuhan. Saudara teman sekerjaku yang setia, aku minta agar engkau juga menolong kedua perempuan itu. Mereka telah melayani bersama aku dalam memberitakan kabar baik. Mereka melayani bersama Clemens dan orang lain yang bekerja bersamaku. Nama mereka telah tercatat dalam buku kehidupan. Bersuka citalah selalu dalam Tuhan. Kukatakan sekali lagi, bersuka citalah. Biarlah semua orang tahu bahwa kamu lemah lembut dan baik hati. Tuhan akan datang segera. Jangan khawatir tentang apapun juga. Berdoa dan mintalah semua keperluanmu kepada Allah. Dan bila kamu berdoa, jangan lupa mengucap syukur. Dan damai sejahtera Allah memelihara perasaan dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang diberikan Allah begitu besar, sehingga kita tidak dapat mengerti hal itu. Saudara-saudara, tetaplah pikirkan yang baik dan yang patut dipuji. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang murni, yang indah, dan yang terhormat. Dan lakukanlah yang telah kamu pelajari dan terima dari aku. Lakukanlah seperti yang telah kukatakan dan seperti yang kamu lihat apa yang telah kulakukan. Dan Allah yang memberikan damai sejahtera akan menyertai kamu. Paulus bersyukur kepada orang Kristen di Filipi. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan sebab kamu memperhatikan keadaanku. Kamu selalu memperhatikan aku, tetapi tidak ada kesempatan bagimu menunjukkan itu. Aku menceritakan hal itu bukan karena aku butuh sesuatu. Aku telah belajar puas dengan semua yang ada padaku. Aku tahu cara hidup pada saat berkekurangan dan cara hidup pada saat berkecukupan. Aku telah belajar tentang rahasia untuk senang pada keadaan apapun. Pada saat aku mempunyai makanan dan tidak punya makanan. Pada saat aku merasa cukup maupun pada saat kekurangan. Aku dapat menghadapi semua itu melalui Kristus sebab dia memberikan kekuatan kepadaku. Dan adalah baik kamu telah menolong aku ketika aku membutuhkan pertolongan. Kamu orang Filipi, ingatlah saat pertama kali aku memberitakan kabar baik di sana. Ketika aku meninggalkan Makedonia, kamulah satu-satunya jemaat yang memberi pertolongan kepadaku. Beberapa kali kamu mengirim barang-barang yang kubutuhkan ketika aku ditesalun nikah. Sesungguhnya aku tidak mengharapkan pemberian dari kamu. Tetapi aku menginginkan supaya kamu memiliki kebaikan yang datang dari pemberian itu. Supaya kebutuhanku telah kuterima. Bahkan aku memiliki lebih daripada kebutuhanku. Sebab Epafroditus membawa semua pemberianmu bagiku. Pemberianmu merupakan persembahan yang harum untuk Allah. Allah menerima persembahan itu dan berkenan atasnya. Allah ku sangat kaya dengan kemuliaan Yesus Kristus. Ia akan memakai kekayaannya dalam Kristus Yesus untuk memberikan segala sesuatu yang kamu butuhkan. Kemuliaan bagi Allah dan Bapak kita untuk selama-lamanya. Amin. Sampaikan salam kepada setiap orang umat Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang bersama aku juga menyampaikan salam bagimu. Semua umat Allah menyampaikan salam kepadamu. Terutama orang percaya yang bekerja pada Kaisar juga menyampaikan salam. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan berkat kepadamu semuanya. Terima kasih. Terima kasih.